Debat publik calon pasangan wali kota Makassar akan dimulai dilakukan pada awal November berdatang. Ini merupakan debat perdana sebelum debat kedua yang dijatuhalkan pekan terakhir bulan November. Sementara itu untuk debat publik ketiga, KPU Makassar menjatuhalkan pada pekan pertama bulan Desember tahun 2020 ini. Untuk debat publik pertama dan kedua, KPU Makassar menjatuhalkan digelar di Ibu Kota Jakarta. Pertimbangan anggaran hingga penerapan protokol kesehatan jadi salah satu alasannya. Sementara untuk debat ketiga, kemungkinan besar akan dilakukan di Kota Makassar. Jadi untuk tema debat pertama itu akan membahas tentang sosial budaya, kemudian keamanan, kemudian transportasi, pendidikan, dan juga... Iya seperti itu. Jadi lokasinya kita rencananya akan bikin kegiatan di Jakarta, di stasiun TV nasional. Kenapa pertimbangannya seperti itu? Karena memang PKPU membatasi kita untuk patuh pada protokol kesehatan. Dengan hal ini diatur dengan tegas jumlah peserta yang boleh hadir dalam setiap debat yang dilaksanakan. Kalau dulu biasanya banyak supporter yang hadir dalam studio, maka saat ini yang boleh hadir itu hanya maksimal 4 orang dari setiap tim paslon. Kemudian paslon itu sendiri, kemudian bawah sini juga dibatasi hanya 2 orang dan KPU provinsi 7 atau KPU kota 5 orang. Hanya itu yang kemudian boleh hadir. Jadi kenapa kami harus memindahkan ke stasiun TV nasional? Tidak melaksanakan di Makassar salah satu pertimbangannya karena melihat fakta lapangan yang terjadi beberapa hari yang lalu, persinggungan antara pertemuan, antara masing-masing di pendukung, calon itu terjadi dan kami lihat tensinya cukup tinggi.